Sementara di Jakarta, seorang balita tewas terjatuh dari lantai 11 karena berebut telepon genggam dengan sang kakak. Pihak keluarga pun pasrah dengan kejadian ini dan tidak menuntut pihak manapun. Jasad Fakih Fahir Pratama, 5 tahun, tergeletak di halaman setelah jatuh dari lantai 11, Rusun Pinus Elok Tower C, penggilingan cakung Jakarta Timur. Warga penghuni Rusun pun segera berlarian panik dan berusaha mengevakuasi jasad korban. Peristiwa ini terjadi setelah korban dan kakaknya berebut telepon genggam di ruang tamu. Korban yang merebut telepon genggam langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Namun karena kunci kamar rusak dan korban panik, ia berusaha lari menuju jendela menggunakan bantal setinggi 1,5 meter. Naas, korban malah terpeleset hingga akhirnya terjatuh. Tiba-tiba mendengar suara gedepuk di sekiranya sampah. Setelah beliau cek BPKP, tiba-tiba anak hidupnya jatuh dari atas. RWE mengharapkan kepada keluarga dan orang tua yang ada di sini memohon kehati-hatiannya agar mawas diri untuk menjaga anak-anaknya. Supaya yang punya para orang tua itu lebih preventif dalam menjaga anak-anaknya. Ayah korban yang mengetahui kejadian ini langsung menuju ke lantai dasar dan sudah banyak orang berkerumun. Korban tewas dengan luka di bagian kepala dan luka bagian dalam. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan. Terima kasih.